Intro Menjadi topik perbincangan di bursa transfer musim dingin kali ini dengan mendatangkan 8 pemain baru ke Stamford Bridge Tak hanya itu, Chelsea juga menjadi klub paling banyak mengeluarkan uang dalam satu musim dalam hal belanja pemain Sejak kepemilikan diambil alih oleh Todd Bowley dari bos sebelumnya Roman Abramovich The Blues telah mengalami perubahan besar Bukan hanya dari sisi manajemen, tetapi juga materi pemain Apalagi, ia memecat Thomas Tuchel dan menunjuk Graham Potter sebagai pengganti Sejak awal musim 2022-2023, Chelsea sudah sibuk mencari pemain The Blues mendatangkan beberapa nama seperti Wesley Fovana, Aubameyang, Khalidouk Koulibaly, Rahim Sterling, hingga Mark Pukureya Namun sayang, performa Chelsea justru masih angin-anginan Hingga memaksa klub untuk kembali berbelanja Di jendela transfer bulan Januari ini, Chelsea telah mendatangkan 8 pemain baru Mereka adalah Nonima Dueke, Joao Felix, Datro Fovana, Benoit Badiasil, Andri Santos, Mikaelo Mudrik, dan pemain termahal mereka Enzo Fernandes Dikabarkan, Chelsea telah menghabiskan dana sebesar 552 juta ponsterling Untuk mendatangkan 17 pemain baru di dua bursa transfer musim ini Jumlah tersebut belum termasuk bonus bagi para pemain yang mampu meraih prestasi dan memberi pengaruh besar pada tim Jumlah itu juga menjadikan Chelsea sebagai tim terboros yang menghabiskan uang belanja dalam satu musim Mereka telah mengalahkan Barcelona yang pernah mengucurkan dana 335 juta ponsterling pada musim 2017-2018 Namun siapa sangka, jika transfer gila Chelsea musim ini Ternyata belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan klub Inggris lain Nottingham Forest Klub yang baru promosi dari divisi Championship setelah 23 tahun itu Telah mendatangkan 30 pemain baru hingga bursa transfer Januari 2023 kemarin ditutup Alasan ingin bersaing di kasta tertinggi Liga Inggris Membuat Forest berambisi besar untuk tetap bertahan di Liga Premier Dan begitu bursa transfer dibuka Mereka langsung merombak total squad yang membawa mereka promosi ke Premier League Nottingham Forest mendatangkan para pemain dengan jam terbang tinggi di Premier League Seperti Jesse Linggar tingga Dan Henderson Meskipun mendatangkan banyak pemain baru Hal itu tidak lantas membuat Nottingham Forest bersaing di Liga Inggris Saat ini, The Forest masih tertahan di peringkat ke-13 dengan koleksi 20 poin dari 13 penampilan Mereka juga baru saja disingkirkan Manchester United dari semifinal Piala Liga Inggris Dengan agregat cukup telak 5-0 Untuk memperkuat performa tim di putaran kedua Di bursa transfer bulan Januari ini Nottingham telah menambah 4 amunisi baru Mereka, Felipe Agusto yang didatangkan dari Atletico Maden Junju Selvi dari Newcastle Andre Ayu dan Keller Nafas dari PSG Nafas adalah sosok yang secara pengalaman tak perlu diragukan lagi Nafas pernah menjadi bintang bagi Real Madrid saat menjuarai Liga Champions Nafas juga pernah menjadi juara bersama dengan PSG Sementara itu Andre Ayu didatangkan ke City Ground secara cuma-cuma Kapten tim Nasgana itu diikat kontrak sampai dengan akhir musim 2022-2023 Sementara itu, pelatih Forest Steve Cooper bukanlah sosok yang asing dengan Andre Ayu Ia pernah bekerja sama dengan sang pemain saat keduanya masih tergabung di klub Wales Swansea City Kehadiran Ayu juga akan dapat membantu melapisi lini depan Forest Yang kini tengah diganggu masalah cedera Meski berstatus tim promosi, Nottingham bukanlah klub kaleng-kaleng Mereka adalah salah satu tim legendaris di Inggris dengan segudang prestasi Nottingham tercatat pernah mengangkat trafi Liga Champions dua kali secara back-to-back pada musim 1979 dan 1980 Pada musim 1979, mereka mengalahkan Malmo FC dari Swadia di final dengan skor 1-0 Satu tahun setelahnya, mereka kembali menjuarai kompetisi itu setelah menalahkan Hamburg SV dengan skor 1-0 Prestasi lain yang pernah dicetak oleh Nottingham Forest adalah rekor tak terkalahkan dalam 42 pertandingan di Liga Inggris Momen istimewa itu terjadi di antara tanggal 26 November 1977 hingga 9 Desember 1978 Raihan luar biasa itu terhenti setelah mereka kalah 0-2 dari Liverpool di Anfield Kini, dengan skuad baru, Forest masih berambisi untuk terus bersaing di papan atas Liga Inggris dan Finis di zona Eropa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih